Selanjutnya saudara, mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa resmi ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Polda Metro Jaya untuk penyelidikan kasus jual-beli narkoba yang menjerat namanya. Senin malam, Irjen Teddy Minahasa dipindahkan dari penahanan di tempat khusus Divisi Propampolri ke Rutan Polda Metro Jaya. Teddy langsung dibawa ke gedung Direktorat Narkoba untuk diperiksa sejauh mana keterlibatannya dalam jaringan peredaran narkoba. Maren malam, dilakukan penahanan secara resmi di Polda Metro terhadap Pak Irjen TM sampai dengan 20 hari ke depan. Hotman Paris Hutapea, kuasa hukum baru yang ditunjuk Teddy Minahasa menggantikan Henry Yosodi Mingrat menyebut kliennya menyisihkan barang bukti 5 kg sabu untuk umpan operasi penangkapan lanjutan. Namun ternyata, sebagian barang bukti telah terjual. Mengakui bahwa ada perintah dari Pak Teddy agar semua barang bukti ditarik yang semula direncanakan untuk sebagai umpan agar semua ditarik. Tapi kalau tiba-tiba sudah ada yang terjual, katanya sudah ada yang terjual 1 kg. Bahkan, yang lebih anehnya lagi, beberapa saat kemudian ada 2 kg sudah ada di Linda. Guna penyelidikan, Teddy Minahasa akan ditahan selama 20 hari ke depan di Polda Metro Jaya. Sementara itu, tiga tersaingkala lain, yakni AKBP Dodi Prawiran Negara, Linda Bujiastuti dan Samsul Arif, berencana mengajukan sebagai penguak fakta atau justice kolaborator. Tim Liputan, Kompas TV